Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yawmiddini amma ba'du. Qalal muhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa fisahihi muslimin. Berkata as-syaykh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal-Hikam, karya Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau kembali melanjutkan pembahasan hadith yang keempat, yaitu di dalam sahih muslim. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama. Dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda. Sesungguhnya seorang laki-laki itu beramal untuk waktu yang lama dengan amalannya penduduk surga. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahlin nari. Kemudian ditutup baginya amalannya dengan amalan penduduk neraka. Wa inna ar-rajula laya'amalu az-zamana tawila bi'amali ahlin nari. Dan sesungguhnya seorang laki-laki itu beramal untuk waktu yang lama dengan amalannya penduduk neraka. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahlil jannati. Kemudian ditutup baginya amalannya dengan amalan penduduk surga. Kita lihat catatan kaki. Ya akhrajahu muslimun. Ya hadis ini direwetkan oleh muslim. Wa fihi az-zamana tawila la az-zamana tawila. Ya namun di dalam hadis dengan nomor 2651 tersebut. Itu ditulis dengan az-zamana tawila tanpa alif. Ya sedangkan tadi di naskah dituliskan az-zamana tawila. Ya ini permasalahan lafad hadith. Kita kembali ke atas. Wa fihi sahih hayni. Dan di dalam dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan muslim. An sahli bin Sa'adin dari sahal bin Sa'ad. Ya radiyallahu anhu. An-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. An-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam al-taqa huwa wal-musyrikuna. Ya bawasannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu. Ya beliau bertemu dengan orang-orang musyrik. Ya maksudnya adalah dalam peperangan. Wa fihi ashabihi rajulun la yada'u syadzatan wa la fadzatan illa ttaba'aha. Ya kemudian di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Itu ada seorang laki-laki. Yang dia tidak akan membiarkan ada musuh yang lengah atau terpisah. Melainkan dia akan mengikutinya. Tidak akan meninggalkannya. Ya kemudian dia tebas dengan pedangnya. Artinya musuh-musuh yang lengah dan terpisah tadi. Itu pasti dia ikuti dan dia tebas dengan pedangnya. Faqalu maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mereka berkata. Ma ajaza'a minnal yauma ahadun. Kama ajaza'a fulanun. Tidak ada seorang pun yang mencukupi bagi kita pada hari ini. Ya sebagaimana yang dicukupi oleh si fulan. Ya artinya fulan itulah yang paling mencukupi diantara kita semua. Ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda. Ya atau kita lihat catatan kaki dulu. Ya berkata Ibn Mandzur di dalam kitab beliau yaitu lisanul araba. Wa fi hadithi sahlin ma ajaza'a minnal yauma ahadun. Kama ajaza'a fulanun. Ya bahwa penjelasan dari hadith sahl yaitu lafad. Ma ajaza'a minnal yauma ahadun. Kama ajaza'a fulanun. Ay fa'ala fi'lan. Ya fa'ala fi'lan. Maksudnya adalah melakukan atau dia melakukan suatu pekerjaan yang jelas terlihat pengaruhnya. Dan ia melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang-orang selainnya. Dan tidak ada yang dapat mencukupi sebagaimana pencukupannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ya ini adalah penjelasan Ibn Mandzur rahimahullahu ta'ala dalam lafad. Ma ajaza'a minnal yauma ahadun. Kama ajaza'a fulanun. Kita kembali ke atas. Fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Huwa min ahlin nari. Ya laki-laki tadi yang pemberani tadi itu adalah termasuk penduduk neraka. Faqa'ala rajulun minal qawmi anasohibuhu. Maka ada laki-laki dari suatu kaum yang kemudian berkata, Saya adalah sahabatnya. Saya adalah seorang temannya. Fattaba'ahu. Ya maka laki-laki tadi itu mengikuti si pemberani tadi yang selalu menebas musuhnya tadi. Ya maka ternyata laki-laki yang pemberani tadi itu terluka dengan parah. Ya maka dia ingin mempercepat kematiannya. Ya maka ia meletakkan gagang pedangnya di atas tanah. Ya dan ia meletakkan ujung pedangnya di antara dua dadanya. Ya atau kita lihat catatan kaki. Qolabnul azhiri fin nihayati. Ya ibnul azhir. Ya beliau berkata dalam an-nihayah. Dubabu saifi. Yang tiba maksud dengan dubabu saifi. Tarafuhulladi yudribubihi. Yaitu bagian ujung dari pedang yang digunakan untuk ya menebas atau menusuk. Thumma tahamala ala saifihi. Ya kemudian ia menusukkan pedang tersebut. Faqatala nafsahu. Maka ya laki-laki pemberani tadi itu membunuh dirinya. Faqarajar rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala. Maka laki-laki yang tadi mengikuti si pemberani tadi itu kemudian mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata. Ashadu annaka rasulullahi. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dan dia mengisahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai kisah tadi. Ya dimana ternyata dia memang bunuh diri. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Inna arrajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabadu linnasi. Ya sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh beramal dengan amalannya penduduk surga. Ya dalam penglihatan manusia. Wahuwa min ahlil nari. Ya padahal dia adalah penduduk neraka. Wa inna arrajula la ya'malu amala ahlil nari fima yabadu linnasi. Wahuwa min ahlil jannati. Dan sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh beramal dengan amalan penduduk neraka. Sebagaimana yang tampak pada manusia. Ya padahal dia adalah penduduk surga. Kita kembali melihat catatan kaki. Akhrajahul bukhariyu wa muslimun. Ya hadis ini direwatkan oleh bukhari dan muslim. Kita kembali ke atas. Zad al-bukhariyu fi riwayatin lahu. Ya al-bukhari. Ya beliau menambahkan dalam riwayat tersebut. Wa innama al-a'malu bil khawatimi. Ya bahwa setiap amal ibadah itu hanya tergantung pada penutupnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Fima yabadu linnasi. Isyaratun ila anna batinal amri yakunu bikhilafi dhalika. Ya itu mengisyaratkan bahwa hal yang tersembunyi dalam perkara tersebut. Itu berlawanan dengan apa yang terlihat. Wa anna khotimata su'i takunu bisababi dasisatin batinatin lil'abadi. La yattali'u alaihan nasu. Dan bahwa ya su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Itu terkadang disebabkan karena rahasian batin dari seorang hamba yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Minji hati amalin sayyin. Misalnya berupa perbuatan yang buruk. Wa nahwi thalika. Dan yang sejenis dengannya. Ya maka sifat buruk yang tersembunyi tadi. Itu dapat mengakibatkan datangnya akhir yang buruk ketika kematian datang. Wa kathalika kod ya'amalul rajulu amala ahlin nari. Ya demikian. Ya terkadang seorang. Laki-laki seorang hamba itu beramal dengan amalan penduduk neraka. Ya namun di dalam hatinya itu terdapat niat tersembunyi berupa kebaikan. Ya dan ternyata niat baik yang tersembunyi tadi itu menjadi dominan di akhir usianya. Ya maka hal tersebut dapat mengakibatkan akhir yang baik. Ya husnul khotimah. Kita lanjutkan. Qala abdul azizi benu abi rawadin. Ya berkata abdul aziz bin abu rawad. Ya rahimahullahu ta'ala. Hadartu rajulan indal mauti. Saya pernah menjenguk seorang yang menjelang kematian. Yulakkanu la'ilaha illallahu. Yang ditalkin la'ilaha illallahu. Faqala fi akhiri ma'qala huwa kafirun bima ta'qulu. Ya maka orang tersebut yang ditalkin tersebut itu di akhir hidupnya. Sebelum dia mati dia berkata dia mengingkari apa yang engkau katakan. Maksudnya la'ilaha illallahu wa ma'ta'ala dhalika. Dan dia mati di atas hal tersebut dalam keadaan kafir. Nah kita lihat disini domir yang digunakan adalah huwa. Ya bukan ana. Kita lihat sebabnya di catatan kaki. Ya tadi yang dimaksud huwa adalah dhalikal rajulul muhtadharu. Dia yang dimaksud huwa adalah laki-laki yang dijenguk tadi. Inna ma'qala annafsihi ana. Ya sesungguhnya padahal periwayat itu meriwayatkan tentang dirinya. Si lelaki yang dikunjungi tadi. Ya maksudnya Abdul Aziz itu bercerita tentang laki-laki tadi itu seharusnya ana. Tapi malah digunakan huwa. Mengapa? Akan tetapi perawi dari kisah ini itu menganggap buruk. Ya menganggap jelek. Menganggap buruk untuk didatangkan dengan siroh kata orang pertama. Maka digunakan huwa kafirun. Ya tidak sampai hati mengatakan ana, ya dan seterusnya. Ya jadi huwa yang digunakan. Nah ini juga ada contohnya. وَمِثْلُهُ قَوْلُ الرَّوِّ فِي قِصَّةِ وَفَاتِ أَبِي طَالِبٍ Dan yang semisal dengan ini dapat dilihat pada ucapan perawi. Pada kisah wafatnya Abu Talib. Yaitu Pakman Nabi sallallahu alaihi wa sallama. قَالَ أَبُوْ طَالِبٍ أَخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ Ya berkata Abu Talib pada akhir hidupnya dan akhir apa yang dia katakan. هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبَدِ الْمُطَالِبِ Dia berada di agamanya Abdul Muttalib. Dikunakan huwa bukan ana. Padahal sebetulnya Abu Talib berkata ana'ala dan seterusnya. Namun karena perawi yang menganggap itu buruk. Membenci untuk mengucapkan ana'ala dan seterusnya. Karena itu diganti huwa. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ Diriwayatkan oleh Bukhari. Kita kembali ke atas. قَالَ Kemudian Abdul Aziz bin Abu Rawat itu berkata. فَسَأَلْتُ عَنْهُ Ya maka aku bertanya tentang laki-laki yang barusan meninggal tadi. فَإِذَا هُوَ مُدَّمِنُوا خَمْرٍ Ya dan ternyata laki-laki tadi adalah pecandu minuman keras. فَكَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَقُولُ Ya maka kemudian Abdul Aziz bin Abu Rawat itu berkata. اِتَّقُدْ ذُّنُوبَ Ya takutlah kalian dari dosa. فَإِنَّهَا هِيَ اللَّتِي أَوْقَعَتْهُ Karena dosa-dosa itulah yang dapat atau dosa-dosa itulah yang menjerumuskannya. Ya sehingga laki-laki pemabuk tadi itu tidak dapat menirukan talqin la ilaha illallahu. Justru mengingkarinya. Kita lanjutkan. وَكَانَ سُفْيَانُ Yang berkata sufyan. Kita lihat catatan kaki. Yang dimaksud adalah هُوَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ Yaitu sufyan الثَّوْرِي الْإِمَامُ الْمَشْهُرُ Yaitu imam yang masyhur. هُوَ فِيَا سَنَتَوْوَهِدٍ وَسِتِّنَ بَعْدَ مِعْدَ مِنَ الْحِجْرَوْرِي Yang meninggal pada tahun 161 Hijriyah. Kita lihat ke atas. يَا يَشْتَتُّ يَا قَلَقُهُ Ya beliau itu yang menjadi sangat-sangat gelisah. فَكَانَ يَبَكِ وَيَا قُولُ Yang beliau menangis seraya berkata أَخَوْفُ أَنْ أَكُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَاقِيًا Aku takut bila tercatat dalam umul kitab sebagai orang yang celaka. Umul kitab di sini maksudnya adalah أَلَّوْخُلْ يَمَخْفُوذُ وَيَا قُولُ Dan kemudian beliau melanjutkan أَخَوْفُ أَنْ أُسْلِبَ الْإِمَانُ Dan Malik bin Dinar itu beliau berdiri sepanjang malam seraya memegang jenggotnya وَيَا قُولُ Dan beliau berkata يَا رَبِّ وَهَيْ رَبْكُ قَدْ عَلِمْتَ سَاكِنَ الْجَنَّةِ مِنْ سَاكِنِ النَّارِ Ya sungguh engkau mengetahui siapa saja penghuni surga dan juga siapa saja penghuni neraka فَفِيَا أَيِّتَّ رَيْنِي مَنْزِلُوا مَالِكِنْ Ya maka dimana di antara dua negeri itu Yaitu surga atau neraka Yang nantinya menjadi tempat tinggal Malik Maksudnya dirinya sendiri Kita lanjutkan Oleh karena itu Para sahabat Radiyallahu anhum Dan orang-orang yang datang Setelahnya dari kalangan Mereka Takut pada Jika tertimpa Pada diri mereka itu Sifat nifak Kita lihat catatan kaki Undur fi khaufi salafi minan nifaki Bahthan mutawalan lil mu'allifi Fi fathil bari Kita dapat melihat Atau lihatlah Ya betapa takutnya Para salafus salih Dari sifat nifak Yaitu Pada pembahasan yang panjang Milik penulis Yaitu ibn Rojab al-Hambali Dalam kitab beliau Fathul bari Dan beliau juga memberikan Keterangan isyarat mengenai hal ini Pada syarah beliau Terhadap hadis ke-20 Atau hadis yang ke-48 Pada buku ini nanti Kita kembali ke atas Dan mereka memiliki Kekelisahan dan kekhawatiran yang sangat dahsyat Dan seorang mu'min Itu selayaknya Takut terhadap penyakit nifak yang kecil Dan takut bahwa sifat itu Atau nifak kecil itu Akan menjadi dominan Di akhir hidupnya Yang dapat mengakibatkan dia Tertimpa penyakit nifak yang besar Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya Bahwa sifat buruk yang tersembunyi Itu dapat mengantarkan kepada Su'ul khatimah Akhir yang buruk Kita lihat lagi catatan kaki Di antara kitab yang paling luas Yang menjelaskan mengenai Amalan penutup Yaitu kitab Kitab Yaitu kitab Yang menjelaskan mengenai Amalan-amalan dan juga penutup kehidupan Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan Kita kembali ke atas Wa qadakana nabiyu sallallahu alaihi wasallama yukthiru an yaqula fi du'aihi Ya bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam Itu dalam doa beliau itu banyak mengucapkan Ya muqallibal qulubi Thabbit qalbi ala dinika Wahai zat yang membolak-balikkan hati Ya teguhkan hatiku di atas Agamamu Faqilalahu Ya kemudian ada yang bertanya kepada beliau Ya nabi yallahi Aman nabika Wabimajik tabihi Ya wahai nabi Allah Kami telah beriman kepadamu Dan kepada ajaran yang engkau bawa Fahal takhofu alaina Lalu Ya apakah yang engkau takutkan Atau khawatirkan terhadap kami Faqola Ya maka beliau berkata Naam Ya Ya karena hati itu berada di antara dua jari Dari jari-jari Allah Ya jalla jalalu Dari jari-jari Allah Jalla jalalu Ya qallibuha kaifa yasha'u Yang Allah itu membolak-balikannya Sekehendak Allah Ya khurrajahul imamu ahmadu Wattirmidhiyu min hadithi an-nasin Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi Melalui Atau dari hadith an-nas Ya kita lihat catatan kaki Ya akhrajahu ahmadu Wattirmidhiyu Wa qalah bahada hadithun hasanun Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidhi Dan At-Tirmidhi beliau berkata Ini adalah hadith hasan Wa sahahahu syaykhul al-albaniyu Fi takhriji kitab sunnati libni abi asimin Dan as-syaikh al-albani Ya beliau Mensahihkannya Dalam takhrij beliau Terhadap kitab as-sunnah Milik ibn abi asim Ya Kemudian Kita lanjutkan Wa khurraja muslimun Min hadithi abadillahi ibn amrin Imam muslim Ya rahimahullah Itu meriwayatkan dari Hadis Abdullah bin Amr Anahu sami'a rasulallahi Sallallahu alaihi wasallama Ya bahwasannya beliau Mendengarkan rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu yakulu Bersabda Inna qulu babani adama Kullaha bayna Usbu'aini min asob Ya irrahmani Jalla jalaluhu Ya sesungguhnya Hati seluruh Bani Adam Itu berada di antara Dua jari Dari jari-jari Allah Jalla jalaluhu Kaqal bin wahidin Yusorrifuhu Haythu Ya sya'u Ya Seperti Bagaimana Satu hati Yang Allah Malingkannya Sekehendaknya Kemudian beliau Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Allahumma Musorrifal Kulubi Surrif Kulubana Ala Ta'atika Wahai Zat yang dapat Yang memalingkan hati Palingkanlah hati kami Menuju ketaatan Kepadamu Kita lihat catatan Kaki Akhrajahu Muslimun Hadis ini diwetkan oleh Muslim Wa fi hadhal Ma'na Ahadithu Kathiratun Ya dan Yang semakna dengan Hadis ini Itu ada Banyak Hadis Demikian Wa sallallahu ala Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salama Wa akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu Ilaik